Intro Kembali di Breaking News Pemirsa dan masih bersama kami Ketua Kolegium Kedokteran Forensik Ibu Yoni Fauda Sukrian Bu Yoni, dari pemantauan Ibu ini sebenarnya dari sisi tim forensik ini kendala apa yang mereka akan temui nantinya? Ya, kendalanya mungkin tadi ya, karena jelasan ini diotopsi di luar golden period, sudah melewati golden period 36 jam tentu bagaimanapun ini akan membawa kesulitan tersendiri ya, meskipun sudah di formalin dan lain sebagainya kita belum tahu sejauh mana formalin yang pertama itu efektif bisa mengawetkan jaringan tubuh yang diperlukan kemudian juga sesudah dilakukan otopsi yang pertama tentu luka-luka itu ditutup, kemudian diperbaiki kadang-kadang dikorek konstruksi ya, karena untuk tampilan, untuk keluarga itu kan harus baik gitu nah itu juga bisa mengganggu beberapa luka yang mungkin seharusnya harus bisa diperiksa pada di otopsi yang pertama tapi sesudah dikubur tentu itu akan berbeda, sudah diperbaiki tentu banyak hal yang hilang itu yang paling menjadi tantangan saya kira, sehingga saya juga tidak tahu sejauh mana keingintahuan penyidik dan masyarakat gitu tentang jenazah ini akan bisa dijawab oleh otopsi yang kedua ini Bu Yoni, mungkin dari sisi Anda, Anda bisa menyampaikan kesimpulan dari hasil otopsi ataupun proses otopsi ulang Brigadir Yosua pada hari ini Bu, silakan Bu ya, dari sudut pandang kedokteran tentu yang namanya second opinion itu sesuatu hal yang biasa ya jadi bagi dokter itu harusnya menjadi hal yang lumrah saja ketika ada permintaan second opinion nah ini second opinion ini nanti ujungnya bisa pertama, bisa mengkonfirmasi pemeriksaan yang pertama bisa juga nanti hasilnya berbeda nanti soal kalau ada perbedaan tentu itu ada soal ada pihak lain yang akan juga menilai mengapa bisa ada perbedaan gitu ya tapi second opinion ini sesuatu hal yang biasa sehingga juga para sejawat dokter tentu meskipun tentu untuk second opinion semacam ini akan ada tension sedikit ya, tetapi juga kami terbiasa karena saya, pengalaman saya 5 tahun terakhir ini proses second opinion untuk kasus-kasus forensik itu mulai banyak juga ya apakah dia korban hidup atau korban meninggal itu permintaan second opinion menjadi bertambah artinya misalnya sudah pernah diperiksa oleh tim dokter satu kemudian keluarga merasa tidak puas ingin diperiksa lagi oleh tim dokter yang kedua itu menjadi agak sering ya sehingga saya melihat ini positif juga bahwa masyarakat mulai sadar tentang hak-haknya dan juga menyadari bahwa kalau dalam kedokteran itu fakta itu hasil pemeriksaan bisa berbeda hasil kesimpulan apalagi jadi dokter yang berbeda bisa melihat pemeriksaan itu dengan cara yang berbeda dan mengeluarkan pendapat yang juga berbeda dan itu hal yang tidak perlu terlalu dimasalahkan dari perspektif kami di bidang kedokteran baik, baik, terima kasih banyak Ibu Yoni Fauda Sukrian Ketua Kolegium Kedokteran Forensik yang harus dipahami baik itu dari keluarga maupun masyarakat ini untuk hasil otopsi sendiri tidak bisa keluar begitu saja dan membutuhkan proses analisis spesimen yang akan nanti diambil dari petugas tim forensik pada pagi hari ini terima kasih banyak Ibu Yoni Pemirsa demikian breaking news otopsi ulang dari Brigadir Yosua terima kasih sudah bergabung bersama kami dan sampai jumpa selamat menikmati terima kasih sudah menonton 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 Terima kasih telah menonton